Oke, Logian and Freeware, oke jumpa lagi bersama saya Yayang Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak channel ini dan support channel ini sehingga terus berkembang Jangan lupa tekan, subscribe, dan nyalakan lonceng kalau teman-teman merasa bahwa channel ini bermanfaat untuk kamu Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas bahwa ada sebuah hal yang perlu teman-teman lakukan Bahwa sukses itu tidak hanya senantiasa kita melakukan teknis-teknis-teknis di lapangan dan teknik Macem-macem, tapi ada sesuatu hal, yaitu adalah program pikiran alam bawah sadar Anda Bisa kita katakan sebagai mindset, tapi ini lebih dalam lagi Simak video ini sampai selesai Anda yang menonton video ini, mungkin Anda paham bahwa ketika kita melakukan aktivitas, 10% kita hanya menggunakan alam sadar kita Jadi pikiran sadar ketika Anda menonton TV, ketika Anda berbicara dengan seseorang, maka itu Anda menggunakan pikiran sadar Anda Tapi tahukah Anda bahwa kebanyakan orang sukses hanya sedikit menggunakan alam sadarnya? Mereka menggunakan pikiran alam bawah sadar Di video ini, saya akan memberitahukan teman-teman cara sederhana untuk melatih alam bawah sadar Anda Sehingga Anda memiliki mindset yang selalu terbangun, sehingga diri Anda selalu penuh energi Ketika alam bawah sadar Anda merespon sesuatu hal yang positif, maka hal positiflah yang akan terjadi pada diri kita Pernahkah Anda, ini saya katakan lagi ya, sebenarnya saya sudah pernah bahasi sebelumnya, tapi saya ingin katakan lagi Pernahkah Anda melihat seseorang yang dia bisa melompat pagar yang sangat tinggi karena dikejar oleh anjing? Padahal secara sadar, kalau dia tidak dikejar anjing, dia tidak akan bisa melompati pagar tersebut Hal itu disebabkan karena alam bawah sadarnya merespon, ini adalah sesuatu yang berbahaya Maka dia harus melakukan sesuatu yang di atas pikiran sadar Nah, kali ini saya ingin memberitahukan kepada Anda bahwa pikiran positif akan menarik hal-hal yang positif juga kepada Anda Bagaimana caranya? Selalu lakukan hal yang positif Kata-kata, ini sangat penting ya, untuk Anda harus mengatur ini Jadi ketika Anda bisa mengatur kata-kata dengan baik, maka kehidupan Anda akan selalu positif Berbeda dengan misalkan Anda selalu bersedih, Anda selalu mengeluh, maka kehidupan Anda hanya akan diselimuti oleh itu-itu saja Anda suka mengeluh nih, mengeluh, 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 maka kehidupan Anda tidak akan berkembang Anda akan terus dikelilingi orang-orang yang suka mengeluh Berbeda dengan ketika Anda penuh semangat, Anda akan dikelilingi orang-orang yang penuh semangat juga yang akan datang kepada Anda Betapa bahayanya hal tersebut, sangat-sangat berbahaya Jadi Anda akan menarik orang sesuai dengan kata-kata Anda Anda akan menarik orang sesuai apa yang ada di pikiran Anda Ketika Anda berpikir negatif, maka kejadian negatif akan datang kepada Anda Orang-orang negatif akan datang kepada Anda Pernahkah Anda berpikir, misalkan Anda naik sepeda motor, wah jangan-jangan nanti saya akan jatuh Jangan-jangan nanti saya akan jatuh nih naik motor ini Dan ternyata beberapa menit kemudian Anda jatuh beneran Apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda katakan itu bisa menjadi kenyataan Perbedaan alam sadar dan alam bawah sadar Alam sadar itu dia menangkap sesuai dengan logika, logis Berbeda dengan alam bawah sadar Alam bawah sadar itu sangat-sangat polos Kenapa saya bisa berkata seperti itu? Alam bawah sadar itu seperti bayi Dia tidak punya rasa takut, dia tak gentar, dia sangat polos Nah, oleh karena itu teman-teman alam bawah sadar ini kadang tidak bisa terlalu menyaring hal positif dan hal negatif Jadi ketika Anda bilang, jatuh, sedih, susah banget ini Tuh, pusing Nah, itu alam bawah sadar akan menghadirkan suasana itu Menghadirkan suasana itu dan mewujudkan hal itu otomatis kepada Anda Lalu bagaimana cara mengatasinya? Ini adalah teknik dasar ya Dasarnya dulu, jadi di video ini nanti mungkin kalau Anda suka saya akan merusakan nanti di video-video selanjutnya Jadi dasarnya begini ya Kontrol apa yang Anda pikirkan Kontrol apa yang Anda ucapkan Sederhananya seperti itu Kita mungkin tidak bisa mengontrol mobil yang sedang berjalan Rambu-rambu lintas Kita tidak bisa kontrol Tapi pikiran dan kata-kata kita itu masih bisa kita coba untuk kontrol Nah, bagaimana mas kebiasaan yang harus saya bangun sekarang Jadi mungkin bagi Anda yang sering nonton ini Mas, saya itu sering mengeluh Lah, itulah kenapa Anda tidak wajib-wajib hidupnya Mungkin hari ini Anda nyari kerjaan susah Karena Anda selalu mengatakan Berkata kepada orang Cari pekerjaan itu susah ya Aduh, ijazah sarjannya sekarang tidak laku ya Dan seperti itu Itu mengakibatkan Anda menjadi mental block Jadi pikiran Anda bukan kehal yang positif Tapi malah Duh kok susah ya Kok pusing ya sekarang ya Padahal sudah sarjana Sudah ini Kok susah ya cari kerjaan Itu Anda ceritakan ke tiap-tiap orang Sehingga menghadirkan lingkungan negatif Hati-hati sama kata-kata Tugas Anda sekarang adalah Hadirkan kata-kata ini setiap saat Apa itu? Saya berbeda Saya berbeda Saya berbeda Ya Saya hebat Saya hebat Oke Ketika Anda berkata Saya hebat Saya ingin Anda yang nonton video ini Anda nirukan apa yang saya katakan Saya hebat Saya hebat Posisinya kayak gini berdiri ya Teman-teman ya Posisinya berdiri begini Dan Anda bilang Saya hebat Secara tidak sadar Ketika Anda melakukan Gerakan ini Anda berdiri seperti ini Dengan tegak ya Ini jangan bungku gini Anda tegak gini Lalu Anda ngomong Saya hebat Saya berbeda Saya penuh talenta Saya punya banyak skill Saya bisa menghasilkan uang Saya berbeda dengan sarjana yang lain Saya berbeda Saya adalah orang yang bisa memiliki banyak solusi Akal saya banyak Teman saya banyak Saya hebat Saya bisa Atau jika mungkin Anda kurang percaya diri Masa orangnya kurang percaya diri Maka lakukan ini Ucapkan kata-kata ini Sering ya Sering ya Saya kepingin Anda sering ucapkan kata-kata ini Jadi Posisinya harus begini Anda nggak bisa ngatain ini Anda nggak bisa berkata-kata seperti ini Sambil duduk Efeknya beda Jadi Anda berdiri Padahal lurus Anda bilang Saya sangat percaya diri Saya Sangat Percaya diri Tidak ada yang bisa menghentikan saya Semua orang menyukai saya Semua orang happy melihat saya Apapun yang saya lakukan Orang-orang akan memandang saya selalu positif Saya sangat percaya diri Saya Lebih percaya diri dari siapapun Anda bisa pause video saya Pause sekarang Lalu habis itu Anda ulangi lagi Dan Anda ingikuti apa yang saya katakan tadi Maka secara tidak langsung Alam bahwa sadar Anda akan merespon Sesuatu hal positif dan kebahagiaan Di dalam diri Anda Anda percaya atau tidak Ketika Anda mengucapkan Saya hebat Saya percaya diri Saya adalah orang Yang bisa mengatasi semua solusi Semua orang suka pada saya Ketika Anda melakukan itu Maka secara efek ya Magnet positif itu akan datang kepada Anda Dan Anda Tidak gentar Anda akan terus maju Dan ini sangat bagus Untuk bisnis Sehingga apapun Badai apapun yang menerjang Anda Itu Anda sudah ready Anda sudah siap Nah inilah yang terpenting Ini program ya teman-teman Ini bukan teknis Ini program dulu pikiran Anda Sehingga Anda sinkron Itu akan membuat diri Anda Lebih strong Lebih kuat Anda tidak gampang sakit Anda tidak gampang loyo Kenapa? Karena orang lain Tidak melakukan hal ini Dan ketika Anda melakukan hal ini Maka Anda 10 kali lipat Lebih maju Daripada Orang lain Baik Jadi sekarang Anda harus mulai Paham Ketika Anda mengalami Suatu situasi Anda langsung kontrol Pakatannya harus diatur positif Pikirannya harus diatur positif Agar hasilnya positif Jadi jangan langsung Anda merespon Suatu masalah Langsung Anda mengeluh Duh susah Duh berat Duh repot Nah ketika Anda ngatain Anda berkata Duh berat Itu langsung Anda Seperti ada beban Satu ton ada di depan Anda Ya Bilang aja Ah santai Ringan Saya pasti bisa Aku akan bisa menyelesaikan ini Kayak gitu ya Jadi langsung dibalik Menjadi pikiran arah positif Jadi ini teknik dasarnya Ya Yaitu kontrol Kata-kata Kontrol pikiran Anda Untuk kesuksesan Oke Terima kasih Semoga tips tadi Bisa teman-teman praktekan Ya Dan semoga bermanfaat Untuk teman-teman semuanya Saya doakan rejiknya Teman-teman tambah lancar Semoga Selalu diberikan kesehatan Oleh Allah yang maha kuasa Oke Have a nice day and good luck Salam laris manis Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton